Intro Aku tidak akan mengubah jalan ninjaku Ini adalah kata-kata yang sering Naruto ucapkan dalam setiap perjuangannya Dan juga kata ini sungguh sangat populer Dari awal seri sampai berakhirnya episode Naruto Shippuden Kata-kata ini mengajarkan kepada kita semua Mengenai suatu hal yang sangat berharga untuk tidak mengubah jalannya Dan tetap fokus kepada suatu tujuan Tidak memandang kegagalan untuk mencapai suatu tujuan Naruto mengajarkan untuk tetap fokus kepada suatu tujuan atau impian Dan asalkan tujuan atau impian niat kita baik Maka janganlah mengubah tujuan dan impian kita tadi Sampai kita sukses dalam hal yang ingin kita capai tersebut Naruto juga mengejarkan kepada kita untuk tidak memperdulikan perkataan orang lain Dikarenakan perkataan orang lain yang buruk kepada kita Hanya akan membuat kita merasa sulit untuk mengejar impian yang telah kita bangun Tetaplah bersama orang-orang yang menurut kita baik untuk berjuang menggapai impian yang telah kita bangun Maka kita akan selangkah lebih maju Untuk menggapai impian itu daripada memikirkan perkataan yang menurut kita tidak penting Dan terbukti dalam setiap perjalanan Naruto Ia berhasil mewujudkannya tidak dengan usahanya sendiri Melainkan dengan teman-teman yang rela berkorban Bahkan dengan nyawanya sendiri untuk menggapai impian Naruto menjadi seorang Hokage Sampai ia menjadi seorang Hokage Bahkan Naruto tidak merubah pendiriannya dan tetap fokus pada tujuannya Nagato sebelum mempercayakan mimpinya kepada Naruto Ia bahkan bertanya bahwa apakah Naruto yakin tidak akan merubah tekad dan perjuangannya Naruto berkata dan meyakinkan Nagato Bahwa ia tetap pada pendiriannya Meskipun ia menyadari bahwa ke depannya akan ada rintangan dan cobaan berat yang harus dihadapi Mendengar perkataan tersebut Nagato pada akhirnya menyerahkan impiannya kepada Naruto Dan ia mati setelah menghidupkan kembali orang-orang Konoha yang telah ia bunuh Dan menjadikan Naruto sebagai pahlawan desa Konoha Kerja keras hebatnya tersebut sampai di akhir cerita Dimana pada akhirnya ia berhasil mewujudkan kedamaian seluruh desa Shinobi Dan menjadi seorang Hokage Kata-kata ini memang terdengar sederhana Namun memiliki arti dan makna yang cukup mendalam Dimana seseorang yang memiliki impian dan tekad yang kuat dari dalam dirinya Tidak akan tergoyakan asalkan impian kita tersebut dapat mengubah kita sendiri menjadi yang lebih baik Tidak mengubah pendirian dan keinginan yang telah kita bangun Merupakan langkah yang sangat bijak Dan tentu juga sangat dewasa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan ketika impian tersebut berhasil kita wujudkan Tentu saja kita tidak boleh melupakan kepada orang-orang yang selalu mensupport setiap perjuangan kita Belajar untuk cara menghargai orang-orang di setiap perjuangan kita dengan cara tidak melupakannya Itu adalah suatu cara yang sangatlah bijak yang harus kita lakukan Karena tanpa orang-orang yang selalu mensupport kita Kita tidak akan menjadi apapun dalam menjalani hidup ini Dan kita lihat saja perjuangan Naruto dari dia tidak mempunyai siapapun Dia tetap yakin akan tekadnya Dan percaya bahwa suatu saat nanti Impiannya tersebut akan berhasil terwujudkan Karena impian kita yang berniat baik Maka Tuhan selalu mencari cara Dan mempermudah setiap urusan kita untuk menggapai impian tersebut Tidak ada kata terlambat untuk memulai suatu hal dengan tekad dan keyakinan Dan diperlukan juga tindakan yang bijak untuk menggapai suatu impian tersebut Karena tanpa tindakan yang nyata Impian yang telah kita bangun dan kita dambah-dambahkan Hanya akan menjadi halusinasi saja Namun dengan tekad dan perjuangan impian kita bisa menjadi kenyataan Dan tentu saja Kita sebagai manusia harus selalu bersyukur jika impian yang telah kita bangun Menjadi berhasil dan juga nyata bisa kita rasakan Naruto adalah tokoh utama yang di dalam ceritanya Sebenarnya ia hampir mati untuk berkali-kali Namun jika kalian fans Naruto sejak awal seri Kalian pasti sadar Bahwa Masashi Kasimoto sebenarnya hampir membunuhnya berkali-kali Bahkan dari awal manga Naruto yang akan sempat mati juga berkali-kali bisa selamat Bahkan dalam keadaan paling sekarat sekalipun Di sepanjang hidupnya Sudah ada beberapa kali kejadian yang hampir meranggut nyawa Naruto sendiri Bahkan sejak lahir pun nyawa Naruto sudah terancam Akan tetapi dia selalu berhasil selamat dari peristiwa tersebut Berkat pertolongan teman-temannya yang berkorban untuknya Teman-teman yang rela berkorban demi Naruto sadar sepenuhnya Bahwa impian Naruto sungguh sangat besar daripada apapun Oleh karena itu Orang seperti Neji Yuga yang mati untuknya Dan gurunya yaitu Jiraya Yang sebelum kematiannya Ia percaya pada tekad Naruto Dan teman-teman lainnya yang berkorban untuk Naruto Mereka semua percaya Bahwa Naruto tidak akan pernah menarik kata-katanya kembali Untuk mewujudkan suatu perdamaian Yaitu bagi seluruh desa Shinobi Dengan menghentikan peperangan Dalam mewujudkan impiannya Bahkan Naruto hampir sempat putus asa Di perang dunia ninja yang keempat Pada saat itu beberapa Shinobi Harus mati di tangan Madara dan juga Obito Karena banyak temannya yang mati Membuat Naruto hampir putus asa Menghadapi situasi tersebut Dalam situasi yang dimana Naruto Benar-benar hampir putus asa Dalam menghadapi situasi tersebut Karena Naruto sadar Bahwa musuh yang harus dihadapi Berada di level yang berbeda jauh dengan dirinya Meskipun begitu Naruto masih terus berusaha Untuk terus bertarung Demi melindungi kawan Shinobi Dari ancaman musuh yang datang Akan tetapi ternyata hal itu Masih belum cukup Namun semuanya berubah Saat Neji melakukan sesuatu Demi mengkokokan tekat Naruto Ketika nyawa Naruto dan Hinata hampir tewas Muncullah sosok yang tidak diduga Yaitu adalah Neji Yuga Neji rela mengorbankan dirinya Demi melindungi Naruto dan juga Hinata Melihat hal itu Naruto kembali putus asa Karena banyak orang-orang yang dia kenal Harus tewas demi dirinya Namun Hinata menguatkan Naruto Bahwa mereka yang tewas Percaya jika dia bisa mengubah dunia Dengan begini bisa kita pelajari Bahwa untuk mencapai suatu hal Tidak selalu berjalan mulus Akan tetapi ada rintangan Dan cobaan berat Yang harus kita hadapi Namun saat kita benar-benar ingin putus asa Dalam perjuangan kita Menggapai suatu mimpi Teman yang baik diperlukan disini Untuk mendorong kita Dan mengkokokan kita Untuk memberi dukungan Bahwa mimpi berat bisa dicapai Asalkan kita mau berusaha Teman yang baik juga Menjadikan Naruto menjadi jauh lebih kuat Dalam mengejar mimpinya Banyak cobaan yang telah dia lalui Untuk mencapai mimpinya Namun tanpa pertolongan orang-orang baik Mungkin Naruto tidak pernah akan mencapai mimpinya Naruto sadar sepenuhnya Bahwa ia tidak menyelesaikan semuanya sendirian Itachi bahkan mengatakan kepada Naruto Bahwa segala sesuatu Tidak bisa dilakukan dengan sendirian Karena sekuat apapun kita Jika tidak ada suatu pertolongan Dalam perjalanan hidup kita Maka kita tidak akan pernah menjadi siapapun Mimpi memang harus diwujudkan Namun semua itu Kita harus sadari Bahwa dalam setiap perjuangan kita Akan ada yang bersama kita Dan tindakan baik kitalah Yang menentukan dalam setiap langkah perjuangan kita Terus kejar mimpi itu Walaupun banyak rintangan Yang akan menghadang ke depannya Kita harus banyak belajar Dalam kisah hidup Naruto Yang penuh semangat Karena ia hidup tanpa rasa kasih sayang Dari kedua orang tuanya Namun tanpa kehadiran orang tuanya Semenjak ia kecil Ia bisa hidup dengan mengejar mimpinya Dan tidak pernah menarik kata-katanya kembali Mungkin ini juga adalah Suatu bentuk harapan kedua orang tuanya Yang dimana sebelum kematiannya Keduanya berharap kepada Naruto Bahwa Naruto bisa mengubah dunia Bahkan Minato pun berkata Bahwa suatu saat nanti Naruto akan bisa mengendalikan Kyuubi Yang dimana ini adalah sumber kebencian Semua orang desa Dalam setiap perkataan Naruto Memang penuh dengan makna Dan arti yang cukup mendalam Bahkan orang-orang jahat pun Bisa Naruto ubah Hanya dengan kata-katanya Nagato dan juga Obito Adalah contohnya Dan mereka berdua mengakui Bahwa Naruto adalah Anak yang spesial Yang mengejar impiannya Dengan tidak ada kata Untuk menyerah Teman-temannya rela Untuk menjadi jembatan Agar Naruto bisa mengejar mimpinya Untuk menjadi seorang Hokage Dan menciptakan perdamaian Dan setelah peperangan berakhir Temannya yaitu Sasuke Bahkan dengan secara tiba-tiba Memutuskan untuk melawan Naruto Karena dia akan mengubah Sistem Shinobi yang baru Naruto yang melihat ini Sama sekali ia tidak berniat Untuk mengubah jalan ninja-nya Bahkan ia bertekad Untuk mengalahkan Sasuke Dan mengajaknya Untuk bersatu kembali Pada akhirnya Naruto dan Sasuke Ia sama-sama bertarung Dan berakhir dengan Sasuke Yang pada akhirnya Ia mengakui Kehebatan Naruto Dan dari sinilah Semua orang mengakui Bahwa Naruto lah Sebagai pahlawan besar Dunia ninja yang keempat Jadi kesimpulannya adalah Bahwa perkataan Naruto Yang berisikan Bahwa ia tidak akan pernah Menarik kata-katanya kembali Dan itu adalah Jalan ninjanya Memanglah memiliki arti Yang cukup mendalam Kata-kata ini Mengajarkan kepada kita semua Bahwa kerja keras adalah Jawaban dari segalanya Dan kita harus berpegang teguh Kepada mimpi kita Sekalipun dalam perjalanan Akan ada banyak cobaan Yang akan kita hadapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!